Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam satu laras, salam satu obis, salam jedor Hari CV Asodor, toko senapan angin terbesar Kedua di Indonesia Ingat senapan angin, ingat CV Asodor Berjumpa lagi dengan saya Rizky Dampul Admin 1 dan juga Admin 3 Di CV Asodor Oke teman-teman, kemarin sudah ada Rekomendasi unit senapan angin Bocap yang mulai harga 2 jutaan Udah ada teman-teman Jadi tinggal kalian sukanya Pilih yang mana gitu ya teman-teman Sekarang rekomendasi di harga Cukup 4 jutaan Saja teman-teman, nah ini Ada produk semi CNC Yang pembuatannya udah Bagus, dalemannya udah stainless Larasnya pun udah terjamin Untuk akurasinya ya teman-teman Ini dia, ada 3 rekomendasi Unit senapan angin Predator semi CNC ya teman-teman Mulai harga 4 jutaan saja, nah ini yang pertama Ada unit senapan angin Bocap Predator Malabar Ada juga unit senapan angin Bocap Predator Yumeja Dan juga yang terakhir Ini ada unit senapan angin Bocap Predator Arjuna Teman-teman ya Ini kita nanti Sedikit bahas tentang spek Dan juga harganya Pastinya Soalnya memang Ini kalian pasti udah pada Kepo Harga 4 jutaan Itu bukan berarti 4 juta pas ya teman-teman Pasti ada lebihnya nanti ya Tapi untuk unit ini Nanti kita kasih tau Tentang harganya Berapa Pastinya ya Seperti itu Nanti kita bahas tentang speknya Spesialnya dari segi apa Bahan larasnya dari apa Tabungnya Dan juga chambernya Pastinya ya teman-teman Seperti itu Ya sebelum kita lanjut Bahas tentang spek Dan juga harganya Sebelum itu jangan lupa Diklik tombol subscribe Dan klik tombol loncengnya Serta juga Tampilkan komen terbaikmu Oke Terima kasih Langsung aja kita simak Video tentang Bahas spek Dan juga harganya Berikut ini Oke teman-teman Yang pertama Ini dia Unit senapan angin Bocap Predator Sniper Mantep banget Nah ini Sniper yang terbaru Yang ready ini Yang pakai Laras Yumaja Ya teman-teman Nah ini Pakainya yang Laras Yumaja Ini harganya Bikin murah meriah Sekali ya Kalau pakai laras Polimek Beda lagi Untuk harganya Ya Kalau yang pakai Laras Yumaja Ini Harga Predator Sniper ini Cukup 4 juta Rupiah saja Kalian udah dapat Bonus tas Tali sadang Gantuan peluru Peluru tes Magazin Perdam Sama STKS Dan tentunya Yang bikin spesial lagi Udah free Ongkir Kecuali 3 wilayah Papua NTT Sama Maluku Ya teman-teman 3 wilayah tersebut Nanti dapat subsidi Untuk Ongkirnya Oke Harganya cukup 4 juta rupiah Saja Oke Mantap sekali Ya teman-teman Tadi bonusnya Udah tertera ya Teman-teman Tas Bisa 50-60 meter Tergantung skill Anda semuanya Untuk pelurunya Yang cocok Ini dia Menggunakan peluru Hercules Yang beratnya 13,6 grain Ya teman-teman Kalau udah cocoknya Pake Hercules Hercules terus Jangan digontak-ganti Pake peluru Peluru lainnya Kalau kalian ganti Kok gak cocok Jangan dipaksakan Nanti alur kalian Bisa rusak Cenapan Tidak bisa dipakai Ya teman-teman Dan juga Teman-teman Kalau larasnya Diganti Kalau pelurunya cocok Dipakai Gak apa-apa Ya teman-teman Untuk perawatan kedua Dari segi larasnya Nah dikarenakan Ini banyak dari baja Ya teman-teman Kalian Kalau Terkena kotoran Di dalam Ya teman-teman Kebanyakan kotoran Maksudnya Nah itu Mengeluarkannya Bisa isi minyak goreng Atau oli Dari depan Kalau udah sampai belakang Terus ditembakkan Ya teman-teman Biar nanti Keluar Untuk bekas-bekas Pelurunya Bisa keluar Kalau ada karatan Juga bisa Bisa bersih lagi Oke Seperti itu Ya teman-teman Dari segi bahan larasnya Ini dia menggunakan Dari bahan baja Pake UD13 Aluf 12 Kaliber 4,5 mm Pokoknya Di CVS Odor Kaliber lebih dari 4,5 mm Itu dia Tidak ada Oke Mantap sekali Ya teman-teman Nah ini panjang larasnya Kurang lebih 60 cm Nah untuk Luar larasnya Ini juga udah dilindungi Dengan serobong Nah ini serobongnya Ada variasi Bolong-bolongnya Ya teman-teman Mantap banget Nah ini Ada dua lapis serobong Yang pertama Serobong yang bolong-bolong Yang dalamnya Biar larasnya terlindungi Tidak terkena air hujan Nah itu ada Lapisan serobongnya lagi Oke Mantap sekali Ya teman-teman Depan laras ini Juga ada derat Buat pemasangan perdam Di Nanti kalian dapat Bonus perdam Kita setelkan juga Perdamnya Dari sini Oke Mantap sekali Nah untuk dari Seki tabungnya Ini udah menggunakan Tampung bocap Tabung 500 cc Untuk kapasitas Semenangin Ada di 2700-2800 PSI Untuk kapasitas tersebut Kalau setelan paling iri Juga bisa menghasilkan 100 kali Untuk jumlah tembakannya 100 kali ya Buat jarak 10-15 meteran saja Ya teman-teman Kalau pengen jarak jauh lagi Ya ditambahin powernya Memang agak Lebih boros nanti Tapi Kalau tabung bocap Seperti ini Bisa lah 30 kali 20 kali Lebih Masih bisa Daripada yang Pakai tabung kecil-kecil Seperti itu Memang jumlah tembakannya Tidak bisa banyak Ya teman-teman Seperti itu Nah ini tabungnya Tabung Venom Import dari China Bahannya dari Dural Pakai OD 60 mm Ya teman-teman Mantap banget Nah ini Tabungnya pakai tabung bocap Tabung 500 cc Oke untuk perawatan tabung Ya teman-teman Diisi di amannya saja 2700-2800 PSI Ya teman-teman Biar sil Yang ada di dalam sini Biar awet Kuatan lama Itu diisi di amannya saja Ya teman-teman 2700-2800 PSI Dan juga Habis menembak Jangan dihabiskan Sampai 0 Disisakan Disisakan itu Aman anginnya Ada di 1500 PSI Biar nanti Kalian ngisinya Gampang Dan juga Tidak Terlalu Lama Ngisinya Ya teman-teman Kalau pakai pompa PCP Ya memang lumayan lama Agak menguras tenaga Dihabiskan itu Anginnya Amannya Ada di 1500 PSI Disisakan Di segitu Ya teman-teman Kalau kalian habiskan sampai 0 Nanti kalian ngisinya Agak susah Harus menggunakan Kompresor PCP Nah kalau mau agak cepat Soalnya mengenokkan valop Itu memang agak susah Ya teman-teman Biasanya Cara Ya utama Ditarik seat levernya Kayak mau menembak Terus Dikembalikan Kayak mau menembak Seperti itu ya teman-teman Mumpahnya agak cepat Biasanya seperti itu Nah untuk pengisian anginnya Dan di sebelah kiri Di antara sabungan chamber Dan juga sabungan tabungnya Sudah menggunakan mini coupler Tinggal colokkan saja Keselam popannya Untuk manometer Ada di sebelah bawah sini ya teman-teman Nah ini manometernya Bisa lihat tekanan angin Masih berapa Dan juga mengisinya Sampai berapa Oke Mantap sekali Nah untuk dari segi chambernya Dia sudah menggunakan Chamber Dural Seri 7 Chamber monolet Ya teman-teman Pembuatan semi-sensi Tapi ini dalemannya Sudah pakai daleman Stainless Oke Mantap sekali Jadi ini chambernya Sudah pakai Dural seri 7 Ya teman-teman Tarikannya pun sudah menggunakan Tarikan seat lever Bisa pakai magazine Dan juga bisa pakai single shoot Triggernya pun sudah menggunakan Trigger match Sudah ada safety trigger ya juga Popornya Pakai popor piton Seperti ini Mantap banget ya teman-teman Bisa masuk dan mundur juga Setelan power pun juga udah di luar Kalau puter ke sebelah kanan Dia nampak kenceng powernya Kalau puter ke sebelah kiri Dia agak irit Untuk powernya Oke Mantap sekali Itu dia ya teman-teman Sedikit penjelasan spek Dan juga harga Dari unit senapan angin Bocah predator sniper ini Kita lanjut ke unit selanjutnya Oke Yang selanjutnya teman-teman Ini dia Unit senapan angin Bocah predator malabar Pastinya kalian udah gak asing Dengan unit ini Di kelas semi CNC Ini juga tergolong yang Paling ganteng juga Teman-teman Unit senapan angin Bocah predator malabar Dari segi konstruksinya Pembuatannya Ini juga sangat rapi sekali Sangat lelus sekali Dilemannya pun udah Dilemannya stainless Jadi ini oke banget Ya teman-teman Buat kalian pecinta unit senapan angin Bocah predator Yang pengen semi CNC Konstruksinya Pembuatannya Lebih halus lagi Ya teman-teman Ini dia cocok Pake predator malabar Ya teman-teman Mantep banget Nah untuk bocah predator malabar ini Harganya cukup 4 juta rupiah saja Kalian udah dapat bonus tas Tali sadang Gantungan puruk Plurotes Magajin Perdam Sama SDKS Dan tentunya Udah free on gear Kecuali 3 wilayah Papua NTT Sama Maluku Ya teman-teman Cukup 4 juta rupiah saja Oke Mantep sekali Dan untuk sedikit dari speknya Untuk bocah predator malabar ini Dia menggunakan Laras yang ini Menggunakan laras H2S Super Panjang laras Kurang lebih ini 60 cm Jarak ideal bisa 50-60 meter lebih Tergantung skill anda semuanya Untuk pelurunya Yang cocok Ini dia menggunakan peluru Hercules Yang beratnya 13,6 grain Ya teman-teman Nah untuk bahan larasnya Dari bahan baja Pake UD13 Alur 12 Kaliber 4,5 mm Pokoknya Di CV Asodork Kaliber lebih dari 4,5 mm Itu tidak ada Ya teman-teman Kaliber disini Semuanya 4,5 mm Meskipun pake Kaliber 4,5 mm Tenang saja Kalau ada buruan big game Apalagi peluru kalian Cocoknya pake Hercules Daya robekannya lumayan besar Ya teman-teman Nah kenakan area fatal Kenakan area intimnya Pasti akan tumbang Ini powernya Power menjanjikan sekali Ya teman-teman Disini mainnya yang powernya saja Kalau kaliber Kita jual Yang kaliber 4,5 mm Semuanya Oke Seperti itu Ya teman-teman Nah untuk segi dari Perata larasnya Kalau udah cocoknya Pake Hercules Hercules terus Jangan digontak ganti Pake peluru-peluru lainnya Ya teman-teman Kalau kalian ganti Kok gak cocok Jangan dipaksakan Nanti alur kalian bisa rusak Tidak bisa dipakai lagi Ya teman-teman Soalnya memang Nyawa dari senapan Itu adalah Dari segi larasnya Dari segi akurasinya Ya teman-teman Seperti itu Nah untuk perawatan kedua Kalian bisa isi Minyak goreng atau oli Dari depan Kalau udah sampai belakang Terus ditembakkan Biar kalau ada kotoran dalam Itu bisa keluar Dan juga tidak menghalangi Akurasinya kembali Oke Seperti itu Ya teman-teman Nah untuk luar larasnya Ini juga udah dilindungi Dengan serobeng Pake OD20 Ya teman-teman Banyak juga daerah dural Jadi kalau terkena air hujan Ini juga aman Ya teman-teman Tidak kemasukan air hujan Jadi aman Oke Mantap sekali Nah untuk depan laras ini Juga ada derat Buat pemasangan perdam Nanti kalian dapat Boris perdam Kita setelkan juga Perdamnya dari sini Oke Mantap sekali Ya teman-teman Itu dari segi larasnya Nah untuk dari segi tabungnya Dia udah menggunakan Tabung bocap Tabung 500 cc Untuk kapasitas aman angin Ada di 2700 2800 PSI Untuk kapasitas tersebut Kalau setelan paling kirit Juga bisa menghasilkan 100 kali Untuk jumlah tembakannya Ya teman-teman 100 kali ya Buat jarak 10-15 meteran saja Ya teman-teman Kalau pengen cara jauh lagi ya Ditambahin power Kalau bocap seperti ini Ya teman-teman Bisa lah 20-30 kali Masih bisa Ya teman-teman Beda dengan Kalau yang Pakai OD32 OD38 Nah itu memang Jumlah tembakannya Agak lebih sedikit Ya teman-teman Seperti itu Nah untuk bahan tabungnya Ini dari bahan dural Pakai OD 60 mm Ya teman-teman Mantap sekali Nah untuk Melihat tekanan angin Nah ada di sebelah kanan sini Ya teman-teman Udah ada manometernya juga Nah untuk Perawatan tabung Diisi di amannya saja 2700 2800 PSI Untuk kapasitas tersebut Kalau setelan paling kirit Juga ya teman-teman Nah 2700 2800 PSI Diisi di amannya Biar silahkan di dalam sini Biar awet Kuat tahan lama Dan juga Habis menembak Jangan dihabiskan sampai 0 Disisakan Itu amannya Ada di 1500 PSI Ya teman-teman Nah untuk Kupler Pengisiannya Ini Udah menggunakan mini kupler Tinggal colokkan saja Keselang pompanya Mantap sekali ya teman-teman Nah untuk chambernya Dia udah menggunakan Chamber monolet Banyak dari dural seri 6 Pembuatan semi CNC Dalamannya udah pakai Dalaman stainless Ya teman-teman Mantap banget Nah untuk tarkannya Udah pakai tarkan seat lever Bisa pakai magazine Dan juga bisa pakai single shoot Ini cancel kokannya Bisa diletakkan di sebelah kanan Dan juga bisa diletakkan di sebelah kiri Ini popernya belum poper lipat Ya teman-teman Masih menggunakan poper CTR Bisa maju dan mundur juga Setelahan power Juga ada di luar Kalau di putar ke sebelah kanan Dia nampak kencang powernya Kalau di putar ke sebelah kiri Dia agak irit Untuk powernya Nah untuk triggernya pun Udah menggunakan trigger match Safety triggernya Udah ada di chambernya ini Oke Mantap sekali Itu dia sedikit penjelasan spek Dan juga harga Dari Unisona Panangin Bocah Predator Malabar ini Kita lanjut ke unit selanjutnya Oke teman-teman Yang selanjutnya Ini dia Unisona Panangin Bocah Predator Arjuna Ya Mantap banget Nah ini Arjuna Udah pakai poper lipat Larasnya juga pakai Laras spesial ini Mantap banget ya teman-teman Nah untuk harganya Dari Unisona Panangin Bocah Predator Arjuna ini Harganya cukup 4 juta 200 ribu rupiah saja Ya Mantap sekali ya teman-teman 4 juta 200 Kalian udah dapat bonus tas Tali sadang Gantungan ploro Ploro tes Magajin Perdam Sama STKS Dan juga Udah free ongkir Kecuali 3 wilayah Papua NTT Sama Maluku Ya teman-teman Cukup 4 juta 200 ribu rupiah saja Oke Mantap sekali ya teman-teman Nah untuk sedikit penyelesaian dari Larasnya Speknya ya teman-teman Ini dia menggunakan Laras spesial dari CVS Odor Paca laras kurang lebih Ini 60 cm Jari ideal bisa 50-60 meter Lebih tergatuh skill Anda semuanya Untuk pelurunya Yang cocok ini juga Menggunakan Hercules Yang beratnya 13,6 green Ya Mantap sekali ya teman-teman Nah untuk band larasnya Dari band baja Pakai UD13 Alur 12 Kaliber 4,5 mm Ya teman-teman Meskipun pakai kaliber 4,5 mm Tenah saja Kalau kalian kena-kena Revatal Pasti akan Tumbang juga Oke Mantap sekali ya teman-teman Nah untuk Depan larasnya Sini juga ada Dread Pasangan perdam Nanti kalian bisa Pasang perdamnya juga ya teman-teman Kalau pengen suaranya senyap Nah nanti dapat bonus perdam Kita setelkan juga Perdamnya Dari sini Nanti juga sebelum kirim Ada video tes akurasinya Juga ya teman-teman Disini ada 3 kali pengetesan Dari tim produksi Sebelum kirim ke Gudai CVA Sodor Kita juga tes akurasinya Sebelum kita jual Seperti ini Juga udah kita tes akurasinya Makanya Ketauan pelurunya Pake peluru Hercules Ya teman-teman Dan juga Sebelum pengiriman Kita juga tes akurasinya Buat kalian semuanya Ya teman-teman Kita kirim ke WA Nanti video tes akurasinya Kalau yang masih ragu Ya teman-teman Melihat video tes akurasinya Simak saja di channel Tes akurasi CVA Sodor Di situ semua kawan-kawan Yang order Di CVA Sodor Kita uploadnya Ada di channel Tes akurasi CVA Sodor Oke Mantap sekali Ya teman-teman Nah untuk dari segi tabungnya Ini udah menggunakan Tabung bocap Tabung 500 cc Untuk kapasitas saman angin Ada di 2700 2800 2800 PSI Bahan tabungnya Dari Bandural Pake OD 60mm Untuk kapasitas saman angin Ada di 2700 2800 PSI Diisi di amannya saja Biar sil Yang ada di dalam sini Biar awet Kuat tahan lama Ya teman-teman Seperti itu Nah untuk pengisian anginnya Udah menggunakan Mini coupler Tinggal colokkan saja Keselam pompanya Untuk manometer Ada di sebelah kiri Ya teman-teman Nah ini Melihat tekanan angin masih berapa Dan juga Ngisinya sampai berapa Pokoknya Jangan dihabiskan sampai 0 Disisakan Itu amannya Ada di 1500 PSI Ya Seperti itu teman-teman Nah untuk dari segi chambernya Ini udah menggunakan Chamber monolet Bahannya dari Dural seri 7 Pembuatan masih semi CNC Dalamannya udah pake Dalam stainless Tapi Yang bikin spesialnya lagi Dia ini udah menggunakan Pairnya Pake pair Mizumi Ya Mantap sekali Pairnya Udah pake pair Mizumi Warna biru langit Jadi udah mantep sekali Ya teman-teman Bedanya dengan Rinjani Kalau Rinjani Udah full CNC Kalau Arjuna Masih semi CNC Mantep sekali Ya teman-teman Nah untuk Tarkannya Udah pake Tarkan seat lever Bisa pake Magajin Dan juga bisa pake Single suit Untuk popernya Ini udah menggunakan Popernya lipat Ya teman-teman Mantep banget Bisa juga Maju dan mundur juga Triggernya pun Udah menggunakan Trigger match Udah ada safety Triggernya juga Di sebelah chambernya Di sebelah kiri Oke Ya teman-teman Rail telescope-nya Menggunakan rail telescope-rel 11 Yang atas Yang bawah Juga menggunakan Rail telescope-rel 11 Juga Nah untuk Di bawah sini Juga ada rail Buat pemasangan bipod pun Juga udah ada Oke Mantep sekali Ya teman-teman Itu dia sedikit Penjelasan spek Dan juga harga Dari Unisena Panangin Boca Predator Arjuna ini Sekian Terima kasih Oke teman-teman Itu dia Tiga rekomendasi Unisena Panangin Boca Predator Semi-Sensi Yang harganya Mulai 4 jutaan Ya teman-teman Kalian mau pilih yang mana Mau yang Arjuna Udah pakai woper lipat Juga Oke Ya teman-teman Mau yang Predator Malabar Predator Sniper Sama-sama Mantepnya juga Tinggal tergantung Selera kalian Semuanya Oke Ya teman-teman Nah untuk info Pemasangan Langsung saja Ubuhin nomor admin saya Admin 123 Saya yang pegang semuanya Ya teman-teman Untuk pembayaran Kalian bisa COD bayar di tempat Bisa juga Transfer langsung lunas Kalau yang mau transfer langsung lunas Ini dia ada info Nomor kalian di bawah ini Ada BCA Mandiri BSI Dan juga BRI Ya teman-teman Nah kalau yang pengen Transfer langsung lunas Juga bisa Pengen COD Bayar di tempat pun Juga bisa Oke Mantep sekali Seperti itu ya teman-teman Sebelumnya Saya minta maaf Kalau ada salah kata Dari saya Maaf ya teman-teman Saatnya kita akhiri dulu ya Perjumpaan kita Di video kali ini Saya harus dijambul Pamit undur diri dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam satu lara Salam satu obis Salam cedera Di CVI Sodor Toko senapanan terbesar Kedua di Indonesia Enggak senapanan ingin Ingat CVI Sodor Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!